Sebagai mantan Tarik Halilintar, Fuji kini menjadi sorotan publik. Atensi publik jatuh ke Fuji sejak Tarik mengajak Aliyah Masaid menikah. Kini, Fuji disebut-sebut bereaksi saat mantan kekasihnya itu resmi menggelar lamar bersama Aliyah Masaid. Banyak orang menyebut Fuji menyindir Tarik. Lantas, seperti apa reaksi Fuji tersebut? Pasangan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid telah menggelar acara lamaran mereka secara resmi hari ini, Minggu, 23 Juni 2024. Kondisi Fuji pun dipertanyakan Usai Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid menggelar lamaran. Pada postingan terbaru Fuji, ia menulis keterangan foto yang diduga menyindir Tarik Halilintar. Kata-kata hari ini? Aku gak pernah segininya sama orang lain, katanya-katanya, tulis Fuji pada Sabtu, 22 Juni 2024. Lantas, para penggemar Fuji menyerbu kolom komentar tersebut. Mereka seolah mengungkit kata-kata yang pernah diucapkan Tarik saat masih berpacaran dengan Fuji. Masih keras di telingaku, why not Fuji? Kata-katanya, tulis penggemar. Udah males ngonten, katanya-katanya, saksikan janji suci kami hanya di YouTube channel, balas penggemar. Why not Fuji katanya hahaha, sahut lainnya. Namun, tak pasti ditujukan kepada siapa keterangan foto tersebut. Sebagaimana diketahui, Tarik sempat menjalani hubungan dengan Fuji selama satu tahun. Setelah putus dari Fuji, adik Atta Halilintar tersebut mantap untuk melangkah lebih serius dengan wanita pilihannya, Aliyah. Walau sempat huru-hara antara Fuji, Tarik dan Aliyah namun ketiganya menegaskan hubungannya baik-baik saja. Fuji beri peringatan keras terhadap warganet alias netizen yang hobi menjodoh-jodohkannya. Nasib Putri Haji Faisal ini santar diperbincangkan saat Tarik Halilintar sudah lamaran dengan Aliyah Masaid. Setelah putus dengan Tarik Halilintar, Fuji memang sering dijodoh-jodohkan dengan beberapa pria tampan oleh warganet alias netizen. Kini, Fuji mengaku ingin hidup tenang dan tak lagi dijodoh-jodohkan. Mantan pacar Tarik Halilintar ini pun beri peringatan keras pada warganet alias netizen agar tak menjodoh-jodohkannya dengan siapapun lagi. Hal tersebut terungkap pada akun TikTok Raffi Syurabu, 5 Juni 2024, yang mengunggah video Fuji tengah melakukan siaran langsung di TikTok. Aku ini sudah hidup tenang, sudah lama gak dijodoh-jodohin sama siapapun, jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih. Ujar Fuji Mantan pacar Tarik Halilintar ini terus menyerang netizen yang suka menjodohkannya dengan para artis pria. Fuji pun makin kesal dengan komentar netizen tersebut, stop muncul-muncul, komentar dijodoh-jodohin. Jangan bikin gue kesal ya, jelasnya. Anak Haji Faisal tersebut memang tak ada masalah dengan artis pria yang kerap disebut oleh netizen. Namun, ia tak suka jika terus dikaitkan dengan artis pria itu. Aku bukan kesal sama siapapun yang dijodohin sama aku, tapi aku. Gak suka dijodohin, sudah cukup, celoteh Fuji. Karena aku ngelihat alur-alur dijodohin tuh ujung-ujungnya aku yang dihujat, ah, capek. Aku tuh sudah muat. Memang yang dijodohin sama aku sudah tentu mengizinkan kalian menjodoh-jodohkan juga? Pungkasnya. Fuji bereaksi setelah disebut para haters tak laku lagi di dunia hiburan. Jelang siaran langsung di TikTok baru-baru ini, mantan kekasih Tarik Halilintar itu menerima ejekan dari netizen. Ia disebut tak laku lagi lantaran sudah jarang terlihat di televisi. Padahal sebelumnya, nama Fuji begitu disorot. Bahkan sejak menjalin hubungan dengan Tarik Halilintar,